Warga yang tanahnya terdampak pembangunan jalan tol dan bandara VVIP Nusantara akan direlokasi ke lahan yang telah disiapkan badan-ban tanah. Menurut badan-ban tanah telah disiapkan lahan seluas 400 hektare untuk relokasi warga di tiga kelurahan di Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU. Yang terkena dampak jalan tol dan bandara VVIP IKN Nusantara, tiga kelurahan yang terdampak pembangunan jalan tol dan bandara VVIP di IKN Nusantara adalah Kelurahan Maridan, Gersik, dan Pantai Lango, Kepala Badan. Ban Tanah Parman Nata Atmaja mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak proyek pembangunan bandara dan jalan tol tersebut pada 10 hingga 11 Januari 2024. Kami juga memikirkan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, kami siapkan relokasi untuk mereka, ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Januari 2024, seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Badan Ban Tanah Siapkan Lahan 400 Hektare Untuk Warga Terdampak Proyek Tol Bandara IKN. Ia menuturkan, relokasi ini merupakan bagian dari program reforma agraria yang dijalankan oleh Badan Ban Tanah seluas 1.883 hektare. Badan Ban Tanah bertanggung jawab dalam menyiapkan lahannya, namun kewenangan menentukan warga yang berhak serta membagikan lahan tersebut adalah gugus tugas reforma agraria, GTRA. Di bawah kendali kepala daerah setempat, warga penerima lahan pengganti yang sudah terdata dan juga terverifikasi dokumen kepemilkan tanahnya oleh kelurahan dan kecamatan. Akan diverifikasi ulang oleh GTRA. TUNX sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.